Muhammad Bobby Aviv Nasucian, atau yang lebih dikenal dengan Bobby Nasucian, bukanlah nama asing di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Pria kelahiran Medan, 5 Juli tahun 1991 ini, kini tengah menjabat sebagai wali Kota Medan periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Sebelum terjun ke dunia politik, Bobby Nasucian dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Beliau pernah menjabat sebagai Manager Klub Sepak Bola Medan Jaya di tahun 2014. Karirnya kemudian berlanjut sebagai Direktur Marketing Takke Group sejak tahun 2016. Di tahun 2020, Bobby Nasucian resmi bergabung dengan PDE Perjuangan. Keputusan ini menjadi awal mula perjalanan karirnya di dunia politik. Tak berselang lama, pada pemilihan umum wali Kota Medan tahun 2020, ia mencalonkan diri sebagai wali Kota Medan, berpasangan dengan Olya Rajman. Di luar karirnya, Bobby Nasucian adalah suami dari Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo. Mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Sedah Mirah Nasucian dan Panembahan Al Nahyan Nasucian. Sebagai wali Kota Medan, Bobby Nasucian fokus pada program-program yang selaras dengan visinya yaitu mewujudkan Medan yang bersih, cerdas, dan berkah. Beberapa program yang tengah digalakan antara lain pembenahan kebersihan kota, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Wali Kota Medan yang dikenal dengan jiwa muda ini aktif di media sosial. Ia kerap menyampaikan program-program kerjanya dan menyerap aspirasi masyarakat melalui media tersebut. Selain itu, Bobby Nasucian juga dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang turun langsung untuk meninjau berbagai kondisi di Kota Medan.